Jika suatu hari STB atau setopo punya teman-teman rusak, dengan kerusakan mati tiba-tiba, atau mati karena tersambar petir, kalian tidak perlu khawatir lagi. Saya akan berikan solusinya. Halo sahabat Youtube, semoga teman-teman sehat semua. Selamat datang di channel Kreatif Ide. Saya yakin kalian sangat beruntung hari ini, karena di video ini saya ingin berbagi informasi dengan teman-teman semua. Informasi ini sangat bagus, karena cara ini bisa teman-teman lakukan jika suatu hari mengalami masalah. Nah, pertama teman-teman siapkan dua buah colokan USB seperti ini. Kemudian teman-teman siapkan dua buah kabel. Kabel berwarna ya, biar mudah cara pemasangannya. Selanjutnya teman-teman pasangkan seperti ini. Silahkan perhatikan baik-baik. Nah, di sini ada empat jalur di pinggir pasangnya ya. Nah, seperti ini. Silahkan perhatikan lagi ya. Baik-baik, jangan sampai keliru. Cara ini sangat mudah dan simple ya. Nah, akan seperti ini hasilnya. Kalau kita lihat dari kejauhan akan seperti ini. Atau teman-teman juga bisa menggunakan kabel yang lebih panjang. Oke teman-teman, sekarang kita praktekan atau kita uji coba alat yang baru saja kita buat. Pertama siapkan charger handphone ya. Sebaiknya gunakan yang 2 Ampere. Di sini saya siapkan dua buah charger HP untuk uji coba. Dan kita pasangkan alat yang tadi kita buat. Tancapkan seperti ini. Kemudian yang satunya kita masukkan ke soket USB yang ada di set of box. Nah, seperti ini. Oke, di sini kita pastikan kabel listrik tidak terhubung sama sekali ya. Kita hidupkan. Perhatikan baik-baik di panel. Nah, set of box bisa hidup kembali. Hanya menggunakan charger handphone dan kabel yang kita buat tadi. Oke, sekarang kita uji coba dengan charger HP yang kedua. Oke, kita hidupkan sekarang. Nah, bisa menyala. Oke, berhasil. Nah, selanjutnya kita coba akan tes di TV ya. Oke, kabel antena saya akan pasangkan di set of box-nya. Oke, kita pasangkan. Selanjutnya kita pasangkan kabel HDMI ya. Atau kabel RCA juga bisa. Oke, kita perhatikan. Set of box sudah hidup ya. Kemudian kita lihat di layar TV. Kita hidupkan dulu TV-nya. Ini karena TV-nya masih mati ya. Ini kabelnya. Kita colokkan ke listrik. Oke, perhatikan baik-baik TV-nya. TV-nya sudah mulai hidup. Nah, ternyata berhasil ya. Oke, teman-teman. Cara ini sangat mudah dan simple. Dan saya jamin tidak akan ada masalah. Terima kasih.